Kincuan tahu sedikit tentang kartu perak dan kesengsaraan hidup dan mati. Dengan bantuan Golden Divine Eyes, dia secara alami langsung mengenalinya. Sejujurnya, Kincuan sangat terkejut. Dia sangat senang. Hal ini benar-benar hal yang baik. Itu sangat praktis, dan nilainya tak ternilai. Berapa banyak orang yang telah mencapai level itu? Jika mereka memiliki medali perak ini, itu benar-benar setara dengan memiliki kehidupan ekstra, kecuali mereka tidak ingin melalui kesengsaraan hidup dan mati. Mereka yang melampaui yang maha kuasa, yang disebut alam abadi, dan bahkan alam dewa semuanya harus melalui kesengsaraan hidup dan mati. Setiap kali mereka melewatinya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Hanya setelah melalui begitu banyak kesengsaraan hidup dan mati barulah mereka bisa menjadi ahli alam dewa yang legendaris. Itulah mengapa kartu perak sangat berharga. Legenda mengatakan bahwa ada juga kartu emas. Dikatakan bahwa kartu emas dapat menghindari kematian setidaknya tiga kali dan lebih tahan terhadap kesengsaraan hidup dan mati. Kesengsaraan hidup dan mati, seperti namanya, adalah garis tipis antara hidup dan mati. Tentu saja, ini agak berlebihan, tetapi ada banyak jenis kesengsaraan hidup dan mati. Beberapa kesengsaraan hidup dan mati dapat dikatakan hanya memiliki 10% peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika berhasil, manfaatnya akan sesuai. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Semakin berbahaya, semakin besar manfaatnya. Kali ini, keuntungan dari kartu silver dan kartu emas diperlihatkan. Biasanya, jika seseorang gagal dalam kesengsaraan hidup dan mati, dia pasti akan mati. Namun, dengan silver card, dia bisa menghindari kematian. Itulah mengapa dia bisa mengambil risiko dan mencoba kesengsaraan hidup dan mati yang mengerikan yang dia tidak berani coba. Tidak peduli betapa berbahayanya kesengsaraan hidup dan mati, beberapa orang akan berhasil. Jika mereka berhasil, silver card akan tetap ada. Tampaknya sia-sia, tetapi jika mereka tidak memiliki kartu perak, mereka tidak akan berani mencobanya. Bahkan jika mereka berani mencoba, mereka akan khawatir dan tidak dapat tampil dengan baik. Dengan kartu perak, mengetahui bahwa seseorang tidak akan mati, mentalitas seseorang akan lebih baik dan kemungkinan melewati kesengsaraan hidup dan mati akan lebih tinggi. Oleh karena itu, silver card merupakan simbol kekuatan pada level tertentu. Dengan kartu perak yang cukup, seseorang dapat mencoba banyak kesengsaraan hidup dan mati. Setelah melewati lebih banyak kesengsaraan hidup dan mati, kekuatan seseorang secara alami akan meningkat. Aku tahu kartu perak. Kincuan berkata sambil mengambil kartu itu. Baiklah, kalau begitu, kita akan menghapus keluhan di antara kita. Kuharap kita tidak akan ikut campur di masa depan. Kincuan tidak meragukan bahwa kartu itu palsu. Kartu emasnya adalah kemampuan identifikasi terbaik. Baiklah, kartu lama merasa lega dan mengangguk. Bagus. Pria tua itu segera pergi dengan anak buahnya, pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia telah datang begitu jauh dan hanya tinggal di sini sebentar. Tapi setidaknya dia sudah menangani masalah ini. Itu bisa dianggap sebagai penjelasan. Kincuan melihat medali perak di tangannya. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa akan ada hal yang ajaib, dan dia bersiap untuk meneliti medali perak ini. Jika dia bisa mendapatkan medali perak di masa depan, dia pasti akan menjadi gila. Ini bukan tidak mungkin, karena silver medalion adalah harta karun yang dibuat oleh manusia. Kincuan melihat lempeng perak pembebasan maut, lalu pada pemimpin sekte harimau naga dan Gong Yu Yi, dan tersenyum, jika aku bisa membuat lempeng perak pembebasan maut ini, aku pasti akan menjadi sangat kuat di masa depan. Saudaraku, kamu pasti bercanda, kata pemimpin sekte dari sekte naga dan harimau. Bahan untuk perak dari lima elemen ini sulit ditemukan. Selain itu, jika kamu ingin membuat perak dari lima elemen perak, kamu harus berada di alam abadi atau bahkan alam dewa. Belum tentu. Adapun bahan, dunia ini sangat besar. Bahkan jika mereka langka, mereka masih dapat ditemukan. Selain itu, bukan hanya lima unsur perak duniawi yang bisa melakukannya. Adapun medali perak pembebasan kematian, itu sebenarnya adalah kombinasi dari jimat pembebasan kematian yang kuat dan arai pembebasan kematian yang diukir pada bahan khusus, kata Kincuan sambil tersenyum. Dengan jimat level 11, formasi susunan level 11, dan mata dewa emas, Kincuan dapat melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, dengan kemampuan Kincuan saat ini, dia masih jauh dari mampu menciptakan Silver Dead Exumption Medallion. Formasi susunan dan keterampilan jimatnya tidak cukup tinggi, dan kekuatannya bahkan lebih rendah. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkannya, tetapi itu tidak menghentikan Kincuan untuk mempelajari formasi susunan dan jimat di atasnya. Ini adalah jimat pembebasan kematian dan formasi pembebasan kematian. Dao kehidupan dan kematian, dao besar yin dan yang. Pemisahan yin dan yang juga dikenal sebagai hidup dan mati. Tapi, secara alami, ada beberapa kesamaan di antara mereka. Kincuan memiliki dao segala ciptaan dan dao besar yin dan yang. Dengan demikian, dia juga bisa mempelajari dao kehidupan dan kematian. Namun, tidak banyak orang yang berani mengejar dao kehidupan dan kematian terlalu dalam. Itu karena garis antara hidup dan mati adalah dao yang sangat berbahaya. Ada sangat sedikit orang di benua ini yang akan secara langsung mempelajari dao kehidupan dan kematian. Mereka perlahan akan menggerogoti dao lainnya. Sejujurnya, dao pembantaian, dao kematian, dao umur panjang, del, semuanya terkait dengan dao kehidupan dan kematian. Formasi pembebasan kematian dan jimat pembebasan kematian keduanya membutuhkan tingkat tertentu dari dao kehidupan dan kematian. Meskipun dao hidup dan mati sedikit berbahaya, para ahli telah memanjat keluar dari tumpukan mayat dan terbiasa melihat hidup dan mati. Faktanya, mereka bahkan telah berjuang mundur dari garis antara hidup dan mati beberapa kali. Itu sendiri merupakan bentuk kultivasi dan pemahaman dao kehidupan dan kematian. Semakin kuat, semakin mahir dalam dao kehidupan dan kematian. Menyimpan Silver Dead Exemption Medallion, mereka bertiga kembali. Masalah dengan keluarga Silver Fox telah berakhir untuk saat ini. Namun, Kinchuan merasa masalah ini belum berakhir. Selanjutnya, selain berkultivasi, Kinchuan akan mempelajari jimat di Silver Dead Exemption Medallion. Dia juga akan meramu obat-obatan dan mencari kesempatan untuk menerobos. Dia sangat ingin memasuki Sagerilem secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kepercayaan di seluruh dunia surga selatan. Sebenarnya, tidak sulit untuk memasuki Sagerilem Great Perfection. Ada satu hal yang bisa dilakukan. Namun, agak sulit untuk mendapatkannya. Kata Gong Yu Yi. Oh, apa itu? Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada gunung bundar di tengah dunia surga selatan. Gunung ini bulat. Ada orang aneh yang tinggal di gunung. Dikatakan bahwa dia telah tinggal di gunung selama 500 tahun. Ada pohon spiritual di rumahnya. Sepertinya disebut pohon bulan purnama. Pohon itu menyerap esensi bulan untuk tumbuh. Setiap 10 tahun, pohon itu akan menghasilkan buah yang disebut buah bulan purnama. Jika ahli alam Sageripuncak memakannya, dia akan pasti menerobos ke Sagerilem Great Perfection. Kata Gong Yu Yi sambil tersenyum. Dunia ini benar-benar penuh dengan hal-hal aneh. Kinchuan melongo. Orang tua itu sangat keras kepala dan tidak masuk akal. Dia juga sangat kuat. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan buah bulan purnama. Namun, hal ini hanya berguna untuk ahli rilem Sageripuncak. Jadi, hanya ahli rilem Sageripuncak bisa memakannya. Hampir tidak berpengaruh pada ahli Sagerilem. Namun, dikatakan bisa digunakan sebagai obat. Kata Gong Yu Yi. Ayo pergi dan melihat-lihat. Mungkin aku bisa mendapatkannya. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan pergi dan melihat dunia. Kata Kinchuan sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi besok. Kata Gong Yu Yi. Keesokan harinya, Kinchuan dan Gong Yu Yi mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa Sekte Harimau Naga dan pergi untuk sementara waktu. 1302. Dunia Surga Selatan memiliki lebih dari 100 tempat seperti Gunung Naga Ilahi dan Tanah Sungai Emas. Namun, Gunung Bundar itu terletak di tengah. Jika tersebar keempat arah, seseorang hanya perlu melewati empat wilayah untuk mencapainya. Biasanya, seseorang membutuhkan paling banyak dua hari untuk melewati suatu wilayah. Kecepatan burung gereja Naga Lima warna sangat cepat di bawah buff Kinchuan. Mereka harus melewati Silver Fox Land. Kinchuan tidak peduli tentang itu. Mereka sudah memasuki tanah rubah perak ketika langit menjadi gelap keesokan harinya. Kecepatan Five Colored Dragon Sparrow seperti sambaran petir saat terbang melintasi langit. Namun, butuh hampir dua hari untuk keluar dari Silver Fox Land tanpa henti. Negeri rubah perak. Keluarga Silver Fox ada di ruang pertemuan. Kamu mengatakan bahwa anak nakal dan wanita itu telah memasuki negeri rubah perak. Apa yang akan mereka lakukan? Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut hitam tebal yang terlihat seperti jarum baja. Pada saat ini, dia tampak sedikit bersemangat. Orang tua yang memberikan penjelasan kepada Kinchuan sudah dikurung. Jika bukan karena banyak orang memohon padanya, tuan keluarga rubah perak akan membunuhnya. Orang tua itu telah mempermalukan keluarga rubah perak. Alasan lelaki tua itu datang ke Kinchuan bukan untuk memberikan penjelasan kepada Kinchuan, tetapi untuk menangkap Kinchuan dan membawanya kembali ke keluarga rubah perak. Keluarga rubah perak mengira lelaki tua itu takut mati. Jika bukan karena orang-orang yang memohon padanya, lelaki tua itu pasti sudah mati. Kali ini, Kinchuan dan Gong Yu Yi akan melewati Silver Fox Land. Keluarga Silver Fox ingin membunuh mereka secara langsung. Sekarang, ruang pertemuan sedang mendiskusikan cara membunuh mereka. Dengan begitu banyak dari kita yang menyerang bersama, saya tidak percaya mereka bisa melarikan diri. Seorang pria parubaya bijak berkata dengan santai. Pihak lain hanyalah alam bijak. Bocah itu hanya berada di puncak alam semi bijak. Membunuh mereka seharusnya mudah. Tidak sesederhana itu, Penatua Cui mengatakannya dengan sangat jelas. Dengan pemahaman kami tentang Penatua Cui, pihak lain pasti tidak sederhana. Jika tidak, Penatua Cui tidak akan melakukan itu. Penatua Cui secara khusus memberitahu kami untuk tidak memprovokasi mereka. Saya pikir kami harus lebih berhati-hati. Suasana di Aula sangat halus. Sebagian besar orang merasa tidak mudah membunuh kedua orang ini. Lagipula, mereka telah membunuh begitu banyak orang dari klan Rubah Perak, dan pada akhirnya, klan Rubah Perak harus memberi mereka penjelasan. Kemuliaan dan kebanggaan klan besar membuat mereka tidak mungkin menerima hasil seperti itu. Oleh karena itu, mereka harus membunuh Kincuan dan Gong Yui untuk melampiaskan kebencian mereka. Ada juga beberapa yang sedikit lebih tua dan lebih akrab dengan Tetua Cui. Mereka merasa lebih baik menunggu sebentar. Tetua Cui telah memberi mereka penjelasan, dan Tetua Cui sudah kehilangan muka. Lebih baik menunggu dan melihat sebentar. Akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Jika mereka ingin mendapatkan kembali wajah mereka, akan ada peluang. Tuan klan Rubah Perak berpikir keras. Mengapa seorang pemuda, atau lebih tepatnya, dua pemuda, memiliki kepercayaan diri yang begitu besar? Keyakinan datang dari kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan mereka sendiri, dan yang lainnya adalah kekuatan eksternal. Misalnya, harta yang merusak atau kekuatan yang kuat di belakangnya dapat membuat seseorang tidak takut dan tidak takut. Tuan, mari kita lakukan dengan cara ini. Kita bisa melakukannya secara diam-diam selama kita tidak mengungkapkan identitas kita. Jika kita bisa membunuh mereka, itu yang terbaik. Jika kita tidak bisa, maka kita bisa kabur saja. Bahkan jika mereka mencurigai kita, kita tidak punya bukti. Seseorang menyarankan. Dengan cara ini, mereka bisa menguji kekuatan mereka. Meskipun itu bukan ide yang bagus, banyak orang merasa itu akan berhasil. Bagaimana jika kita tidak bisa melarikan diri? Bagaimana jika kita tidak bisa mengalahkan mereka dan tetap tidak bisa kabur? Ada yang menyarankan. Kalau begitu kita akan mati. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengetahui identitas kita bahkan jika kita mati. Kerumunan kembali terdiam. Siapa yang mau pergi? Tanya sang guru. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ini adalah masalah hidup dan mati. Karena itu, mereka semua ragu-ragu. Wajah guru menjadi lebih jelek. Sebelumnya, kalian semua ingin membunuh mereka. Mengapa kalian semua diam sekarang? Apakah kalian hanya pandai berbicara? Sebuah suara menderu bergema. Banyak orang menundukkan kepala. Saya akan pergi. Seseorang berkata. Itu adalah seorang pria muda. Namun, mereka yang bisa berada di sini semuanya adalah prajurit Sagerilem. Pria muda ini adalah kebanggaan surga dari Silver Fox Clan. Dia adalah pesaing kuat untuk Master Clan Ruba Perak di masa depan. Sebenarnya, dia sudah lama ingin menonjol. Namun, melihat tidak ada yang menonjol, dia merasa efeknya akan lebih baik jika dia menunggu lebih lama. Seperti yang diharapkan, ini adalah waktu terbaik baginya untuk menonjol. Karena kepala keluarga memiliki senyum di wajahnya. Sing Chen, kamu yang terbaik dalam membantuku. Kamu akan bertanggung jawab atas operasi ini. Siapapun yang ingin kamu ajak, kamu bisa ikut denganmu, kata guru dengan gembira. Terima kasih Tuan. Masalahnya diselesaikan. Hari itu, pemuda Sing Chen memilih lebih dari 10 orang. Mereka semua kuat. Dua dari mereka sudah tua, dan sisanya adalah orang suci parubaya. Mereka langsung berangkat. Mereka tidak berencana untuk menyerang di Silver Fox Land. Lagi pula, menyerang mereka di sana pasti akan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, mereka berangkat lebih awal dan menyerang Tanah Taigong di sebelah utara Tanah Rubah Perak. Kincuan dan Gong Yuyi duduk di belakang beruang Naga Emas Bumi Raksasa, maju dengan cepat. Dragon Fins lima warna sudah beristirahat. Sekarang, beruang Naga Emas Bumi sedang menunggang. Itu juga tidak lambat. Itu melintasi pegunungan seperti tanah datar. Itu bergerak maju dengan cepat seperti seberkas cahaya kemasan. Setelah memasuki Tanah Rubah Perak, Kincuan bertanya-tanya apakah Klan Rubah Perak akan menyerangnya. Tapi sehari berlalu dan tidak ada yang terjadi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan merasa dia terlalu banyak berpikir. Karena mereka sudah memberinya penjelasan, jelas bahwa mereka tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Secara alami, mereka tidak akan menyerangnya. Dua hari kemudian, mereka keluar dari Silver Fox Land. Mereka memasuki Tanah Taigong. Hari sudah larut. Setelah bepergian selama beberapa hari, Kincuan memutuskan untuk beristirahat malam itu. Ini adalah daerah pegunungan. Mereka menemukan puncak gunung yang besar. Langit sudah gelap. Tiba-tiba, Kincuan melihat kekejauhan dan melihat selusin orang terbang di atasnya. Eh! Kincuan menatap mereka. Ini adalah Tanah Taigong. Dari mana orang-orang ini berasal. Dia tertegun. Masker! Ini adalah semacam topeng kulit manusia tiruan, dan mungkin saja itu adalah topeng kulit manusia asli. Orang biasa tidak akan tahu bahwa itu adalah topeng kulit manusia asli, karena ekspresi mereka tidak dibatasi. Jika mereka tidak berani menunjukkan wajah mereka, maka mereka pasti musuh. Musuh. Banyak musuh. Tapi mereka yang berani menemukannya pasti dari keluarga Rubah Perak. Mungkin orang lain juga. Siapa yang tidak punya sedikit teman. Mereka tidak harus menyerang secara pribadi dan dapat mengundang orang lain. Oleh karena itu, Kincuan tidak dapat memastikan bahwa mereka berasal dari keluarga Rubah Perak. Dengan sangat cepat, selusin dari mereka tiba di dekat Kincuan dan Gong Yu Yi. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Kincuan tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Orang-orang yang menginginkan hidupmu. Suara dingin terdengar. Mereka mungkin bukan dari keluarga Rubah Perak. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Hari ini, kalian berdua akan mati di sini. Kata pemuda tampan itu. Dia adalah Sing Chen dari keluarga Rubah Perak. Mereka secara alami tahu bahwa tidak ada artinya membela diri. Akan lebih baik jika mereka tidak mengakui atau menyangkalnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa keluarga Rubah Perak benar-benar bodoh. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu, aku akan membiarkanmu menjadi sombong sebelum kamu mati. Kulit Sing Chen berubah jelek. Orang lain juga memiliki ekspresi yang sama. Tampaknya orang-orang ini berasal dari keluarga Rubah Perak. Keluarga besar menganggap keluarga mereka sendiri sebagai kemuliaan mereka. Mereka tidak bisa mentolerir orang lain berbicara kasar kepada keluarga mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka harus menanggungnya, mereka tetap menunjukkannya. Kincuan sekarang berada di puncak alam semi bijak. Dia segera mengenakan armor Fajra Wargot dan menggunakan posisi Dewa Sebelas Bunga dan formasi Buddha Suci Lima Elemen. Dia kemudian bergegas menuju pemuda itu. Menunggu kematian, Sing Chen berteriak dengan dingin. Pedang api peledak salju es di tangannya menebas ke arah Kincuan. Senyum menghina muncul di wajah Kincuan. Dia memandang Sing Chen dengan mengejek. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan api es menyatu di langit. Buddha api es. Suara mendesing. Buddha api es yang besar jatuh dari langit, membawa serta aura kristal es yang besar. Itu tampak seperti gunung es kecil. Auranya keras dan mengejutkan. Kincuan juga tertegun. Dia tidak menyangka Sebel Buddha Suci Lima Elemen begitu kuat. Ini adalah Sebel Buddha api es. Sing Chen dan yang lainnya dengan cepat mengelak. Mereka tidak berani mengambil risiko bertabrakan dengannya. Mereka harus berhati-hati ketika berhadapan dengan yang tidak diketahui. Mereka akan menghindar jika mereka bisa. Boom-boom. Dewa Buddha api es yang besar hancur, dan bumi serta langit di sekitarnya berubah menjadi warna es yang redup. Bahkan kecepatan tubuh seseorang akan berkurang. Dingin yang menusuk tulang bahkan membuat seorang ahli bijak merasa seolah-olah dia berada di dunia es dan salju. Kincuan juga tertegun. Sangat kuat. Dia terkejut dengan kekuatannya sendiri. Kincuan memandang Gong Yu Yi dan melihat bahwa dia baik-baik saja. Dia kemudian mengerti bahwa selama dia berada di lima elemen formasi Buddha Suci, dia tidak akan terpengaruh. Mereka yang dikelilingi oleh aura dewa dan Buddha secara alami tidak akan terpengaruh oleh segel lima elemen. Yu Yi, lakukan. Kata Kincuan. Gong Yu Yi memaksa Kincuan memanggilnya seperti itu. Kekuatan abadi mata ilahi. Kemarahan mata dewa. Anggur naga emas. Sebaliknya, Gong Yu Yi menyerang seperti dewa kematian. Dengan sapuan busurnya, anak panah yang indah menembus dua dari mereka. Ini adalah Sein Rilem. Satu panah menembus dua ahli Sein Rilem. Mengejutkan. Yang lain memandang Gong Yu Yi dengan kaget, tubuh mereka gemetar. Ini terlalu kejam. Tapi ini baru permulaan. Sosok anggun Gong Yu Yi bagaikan kupu-kupu terindah, menari dengan anggun. Itu adalah pembantaian yang indah, dan dia akan membunuh seseorang dalam tiga gerakan. Jumlah mereka hanya selusin, dan dalam sekejap mata, lebih dari setengahnya sudah mati. Sial, apa yang terjadi? Wajah Xing Chen memucat, matanya berputar-putar. Dia pikir dia mendapatkan pekerjaan yang bagus, tapi sepertinya rubah tua itu terlalu licik. Dia juga memikirkan kata-kata tetua cuy. Ini adalah bencana bagi keluarga rubah perak. Keragu-raguannya memungkinkan Gong Yu Yi untuk membunuh orang lain. Sekarang tinggal tiga. Mereka bertiga telah kehilangan kepercayaan diri untuk bertarung. Wajah mereka pucat ketika mereka memikirkan cara untuk melarikan diri. Tapi sekarang, harapan mereka untuk melarikan diri tipis. Pu-pu. Dua lainnya juga mati karena panah Gong Yu Yi. Pada saat ini, Xing Chen mengertakkan gigi dan menggunakan pedangnya untuk memotong salah satu lengannya. Suara mendesing. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ini. Meninggalkan benteng untuk menyelamatkan raja. Dia melihat lengan yang tertinggal di tanah dan pemuda itu menghilang kekejauhan. Kincuan, apakah mereka benar-benar dari keluarga Rubah Perak? Gong Yu Yi berjalan di samping Kincuan dan bertanya. Kincuan memikirkannya, mereka terkait dengan keluarga Rubah Perak, tetapi mereka mungkin bukan dari keluarga Rubah Perak. Abaikan mereka dulu, kita akan berurusan dengan mereka nanti. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia ingin beristirahat di sini, tetapi dia sedang tidak mood lagi. Meninggalkan. Keduanya terus maju menuju Gunung Bundar. Mereka akan tiba dalam dua hari lagi. Malam tiba, tapi bulan menggantung tinggi dan angin sejuk bertiup. Dia berdiri di belakang Five Color Dragon Sparrow dan melihat pemandangan. Ada kecantikan di sampingnya, dan semuanya tampak begitu indah. Semuanya tenang. Tidak ada lagi kecelakaan. Dua hari kemudian, Gunung Bundar sudah terlihat. Itu benar-benar Gunung Bundar. Kincuan melihat kekejauhan dengan takjub. Itu adalah bola yang sangat besar, tetapi terlalu besar. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas kagum. Alam penuh dengan keajaiban. Kamu harus siap. Orang tua itu tidak berbicara dengan orang. Jika kamu mengganggunya, dia akan memukulmu. Kata Gong Yu Yi. Gong Yu Yi datang ke sini sekali untuk apa yang disebut buah bulan purnama. Dia belum mencapai Saint Realm saat itu, jadi itu adalah perjalanan yang sia-sia. Ini adalah kedua kalinya dia di sini, tetapi dia tahu banyak tentang legenda lelaki tua itu. Misalnya, temperamennya. Dia meledak dan banyak orang dipukuli olehnya. Ayo jalan. Gong Yu Yi tersenyum. Kincuan menganggup dan terbang. Dia kasar kepada orang-orang. Eh, ada orang. Kincuan tahu bahwa pria ini pasti tidak ada di sini untuk mencoba peruntungannya. Dia sudah berada di Saint Realm dan tentu saja tidak membutuhkannya. Ada enam orang di sisi lain dan dua di sisi Kincuan. Delapan dari mereka berjalan mendaki gunung bersama. Dengan sangat cepat, mereka tiba di depan sebuah rumah. Halaman itu dipagari, dan itu sangat besar. Pintu gerbangnya juga terbuat dari kayu. Ada bunga, pohon, dan kolam besar. Ada aliran gunung dengan ikan dan udang di dalamnya. Aliran itu kebetulan lewat di depan gerbang. Udaranya bagus dan lingkungannya bagus. Selama seseorang bisa menahan kesepian, ini adalah surga. 1304. Pohon Buah Bulan Purnama Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat pohon yang aneh. Itu seperti tunggul kayu yang besar dan tebal. Hanya ada sedikit daun di atasnya, dan semuanya adalah cabang yang tebal. Rasanya seperti seseorang bisa berjalan-jalan di atasnya. Meskipun pohon buah bulan purnama pendek dan tebal, namun sangat bersih seperti batu giok putih. Bahkan daunnya seperti kepingan salju, seperti sebuah karya seni. Setelah sekian lama, Kincuan kembali sadar. Melalui akal sehatnya, dia merasa bahwa pohon buah bulan purnama adalah pohon harta karun alami, bukan pohon pelindung. Pintu kayu itu tertutup rapat. Sekelompok orang saling memandang. Akhirnya, pria itu berjalan mendekat dan mengetuknya tiga kali, tidak terlalu ringan maupun terlalu berat. Lalu, ada penantian panjang. Tidak ada yang berbicara. Setelah hampir satu jam, pria itu mengulurkan tangan lagi dan mengetuknya tiga kali. Kemudian, itu adalah penantian panjang lainnya. Setelah satu jam, pria itu mengetuk lagi. Sekali lagi, tiga kali. Kincuan mengira mereka akan terus menunggu, tapi kali ini tidak lama. Langkah kaki terdengar, dan pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki tua muncul. Dia memiliki bungkuk yang serius dan berpakaian sangat sederhana. Satu-satunya hal yang menonjol adalah tongkat kepala naga di tangannya. Tongkat itu tidak besar, kira-kira setinggi orang dewasa. Itu setebal pergelangan tangan, dan itu adalah emas muda. Cahayanya tidak terang, dan itu adalah emas redup. Di bagian atas, ada kepala naga. Kepala naga itu tidak kecil, seukuran kepala manusia. Itu tidak indah, tapi terasa berat seperti gunung. Senior, aku di sini untuk mengganggu mu lagi. Pria itu tersenyum. Saya mengatakan bahwa jika Anda menginginkan buah bulan purnama, Anda harus lulus ujian saya atau membantu saya dengan sesuatu. Jika tidak, silakan pergi. Pria tua itu berkata dengan tenang. Suara lelaki tua itu tenang, tua, kesepian, dan tanpa emosi. Eh, tes, tolong. Kincuan memandang Gong Yu Yi dengan rasa ingin tahu. Jangan lihat aku, aku tidak yakin. Gong Yu Yi tersenyum pahit. Senior, aku membawakanmu seorang dokter ajaib, seorang dokter ajaib yang mutlak. Dia pasti bisa menyembuhkan putramu. Pria itu berkata. Masuk, kata orang tua itu. Kelompok itu masuk, dan Kincuan serta Gong Yu Yi mengikuti. Pria itu memandang Kincuan dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Kincuan mengerti. Mungkin lelaki tua itu mengira mereka berada di pihak yang sama. Faktanya, jika tidak, dia tidak akan membiarkan mereka masuk. Pria itu sepertinya ingin mengatakannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Dia hanya ragu-ragu. Kincuan tersenyum. Ini adalah ruang bawah tanah. Semakin jauh mereka turun, semakin dingin. Saat mereka setengah jalan, sudah ada tangga kristal es. Itu sangat dingin. Itu terlalu dingin. Kincuan, sebaliknya, tidak merasakan apa-apa. Fisiknya sangat yang, jadi dia tidak terpengaruh. Yang lain hanya merasa sedikit kedinginan. Lagi pula, mereka ahli, jadi sedikit rasa dingin ini bukanlah apa-apa. Ini es biok dingin 10 ribu tahun yang kudapatkan. Dingin? Bukan. Orang tua itu berkata sambil berjalan. Tidak buruk. Mulut pria itu agak kaku. Kincuan memandang Gong Yu Yi dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Gelombang energi yang murni melilit tangannya dan segera, dia merasa hangat. Ditahan oleh Kincuan di depan orang luar, Gong Yu Yi sedikit malu. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Pesona unik seorang wanita, terutama saat ini, terlalu menarik. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan mereka dan mereka berjalan di belakang. Segera, mereka mencapai bagian bawah. Ini adalah rumah es, dihiasi dengan es biok dingin 10 ribu tahun. Ada juga tempat tidur es yang terbuat dari es batu biok dingin 10 ribu tahun. Seorang pria parubaya sedang berbaring di atasnya, seorang pria parubaya yang tampan, seperti patung es. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari sekelompok pria. Orang tua itu memiliki kiki yang ringan dan sedikit aura suci. Tapi, tanpa menebak, orang dapat mengatakan bahwa inilah yang disebut tabib ilahi. Buah bulan purnama sangat berharga. Itu tidak hanya berharga untuk menerobos ke alam kesempurnaan hebat setengah sage. Itu juga memiliki fungsi khusus, yaitu untuk menstabilkan fondasi yang kuat. Ini adalah bagian paling berharga dari buah bulan purnama. Selain itu, buah bulan purnama dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pil fondasi yang kuat, pil penguat fondasi, del. Ini semua adalah keberadaan yang berharga. Ini juga alasan mengapa ahli alam bijak datang ke sini untuk meminta buah bulan purnama. Dan, Kincuan datang ke sini untuk menerobos ke alam kesempurnaan hebat setengah sage. Adapun fungsi menstabilkan fondasi seseorang, Kincuan tidak membutuhkannya. Namun, alangkah baiknya jika dia bisa menyimpan lebih banyak barang bagus ini. Dia mungkin membutuhkannya di masa depan untuk kerabatnya, anak-anaknya. Lelaki tua itu berjalan ke tepi gletser, menatap lelaki yang berbaring di tempat tidur, dan mengerutkan kening. Itu karena pria itu tidak memiliki aura kehidupan. Ini membuat Tabib Suci merasa seolah-olah dia adalah orang mati. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Apa yang disebut kebangkitan orang mati juga memiliki batas. Misalnya, itu bisa dilakukan dalam satu jam atau bahkan dalam setengah jam. Bahkan prinsip abadi emas yang hebat tidak akan bisa menyelamatkan pria itu jika batas waktunya terlampaui. Dari sini, Kincuan benar-benar bisa merasakan bahwa pihak lain masih hidup. Namun, jejak aura lemah itu benar-benar seperti nyala lilin. Satu nafas atau embusan angin bisa memadamkannya. Dari sini, terlihat betapa lemahnya kekuatan hidup pria ini. Dia tidak tahan dengan siksaan itu. Jika kamu bisa menyelamatkannya, maka selamatkan dia. Anakku tidak bisa menerima siksaan. Jika kamu tidak bisa menyelamatkannya setelah membangunkannya, dia akan mati. Jika itu terjadi, aku akan mengambil nyawanya juga. Jadi, pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, jangan merugikan orang lain dan diri Anda sendiri, kata lelaki tua itu kepada Tabib Suci. Suaranya yang tenang membuat dokter ilahi menggigil. Di sini sudah dingin, dan kata-kata lelaki tua itu bahkan lebih dingin. Tabib ilahi ragu-ragu. Dia terus mengerutkan kening. Dia ingin menyelamatkan pria itu, tetapi dia tidak ingin mati. Dia yakin dengan keterampilan medisnya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang situasi di depannya. Ini karena pria ini sangat diracuni. Racun ini datang dengan vitalitas. Semakin kuat vitalitasnya, semakin kuat racunnya. Semakin lemah vitalitasnya, semakin lemah racunnya. Vitalitas pria itu seperti nyala lilin sekarang. Racun itu putus asa. Selain dinginnya tempat ini, racunnya juga ditekan. Namun, begitu pria itu terbangun, racunnya juga akan terbangun. Dalam hal ini, pria itu mungkin mati dalam satu jam. Huh, tuan muda, aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Lelaki tua itu menghela nafas dan berkata kepada lelaki itu. Pria tua itu juga menghela nafas pelan. Tubuhnya tampak semakin membungkuk. Senior, maaf mengganggumu, kata lelaki itu kepada lelaki tua itu dengan malu. Sai, anak muda, tidak buruk. Ini untukmu. Juga? Jangan datang lagi di masa depan, kata lelaki tua itu sambil melemparkan kotak brokat ke pemuda itu. Jika dia tidak salah, itu pasti buah bulan purnama. Terima kasih, senior. Pria itu berterima kasih padanya, membungkuk dalam-dalam, dan membawa anak buahnya. Bukankah kalian berdua pergi bersama mereka? Orang tua itu memandang Kincuan dan Bong Yui. Orang tua, aku bisa menyembuhkannya, kata Kincuan. Beberapa dari mereka yang berjalan segera berhenti. 1305. Orang tua itu memandang Kincuan. Dia benar-benar muda, sangat muda. Dia melihat ekspresinya yang tenang dan matanya yang jernih. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ini karena dia sedang mempertimbangkan seberapa dapat dipercaya Kincuan. Biasanya berbicara, dia akan dapat menyaring orang muda seperti itu. Tapi ketika dia melihat tatapan Kincuan, dia ragu-ragu. Anak muda, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan anakku? Orang tua itu memutuskan untuk menguji Kincuan. Kincuan secara alami menyadari hal ini juga. Sebelumnya, dokter yang saleh dan lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak mengatakan apa-apa tentang putranya, jadi mereka bisa mengujinya seperti ini. Kincuan tersenyum dan berkata, dia diracuni, jadi kamu harus menyegelnya dengan es. Tapi itu bukanlah solusi. Paling lama, dalam sepuluh tahun, bahkan rumah es ini tidak akan mampu menekan racunnya. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia memandang Kincuan. Kalau begitu, apakah kamu tahu racun apa yang diderita anakku? Kincuan menggelengkan kepalanya. Orang tua itu kecewa. Dia bahkan tidak tahu tentang racun, jadi bagaimana dia bisa menyembuhkannya. Kincuan memandang lelaki tua itu dan tersenyum, nama racun mungkin berbeda di tempat yang berbeda. Racun ini terhubung dengan kekuatan hidup seseorang. Semakin kuat kekuatan hidup, semakin kuat racunnya. Ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, mata lelaki tua itu berbinar. Lalu, bisakah kamu menyelamatkannya? Pria tua itu bertanya dengan penuh semangat. Bahkan cara dia berbicara dengan Lin Fan berubah. Orang tua, saya Kincuan. Anda bisa memanggil saya Kitkin atau yang lainnya. Saya bisa merawatnya dan saya jamin tidak akan ada kecelakaan. Kincuan tersenyum. Dia yakin tentang itu. Orang lain harus memahami racun saat merawatnya. Jika tidak, kesalahan kecil bisa menyebabkan racun mengamuk dan menyebabkan orang tersebut mati seketika. Pria tua itu memandang Kincuan dengan emosional. Saya tidak tahu mengapa tetapi saya percaya Anda. Seperti yang Anda katakan, paling lama 10 tahun. Setelah 10 tahun, dia masih akan mati. Saya berani bertaruh, saya percaya Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Kincuan tersenyum. Orang tua itu melangkah ke samping. Kincuan berjalan mendekat dan mengeluarkan 5 jarum emas berduri ungu. Dia kemudian menggunakan formasi 5 elemen untuk melindungi meridian jantung pihak lain. Dia kemudian mengeluarkan 12 jarum emas dan langsung menemukan di mana virus itu berada dan menyegelnya. Racun ini hanya bisa dikeluarkan saat korban dalam keadaan sadar. Ini juga tempat yang sangat mendominasi. Ini karena begitu pria itu terbangun, racunnya akan langsung bekerja. Dengan kekuatan hidup pria yang lemah, dia tidak akan mampu menahannya sama sekali. Orang tua, aku akan membangunkan putramu. Aku sudah melindungi meridian jantungnya. Jangan khawatir, kemampuan akupunturku bahkan bisa memperpanjang hidup orang yang sekarat selama 3 hari. Untuk amannya, saya masih menggunakan akupuntur untuk menyegel racun, Kincuan menjelaskan kepada lelaki tua itu. Dengan kata-kata Kincuan, lelaki tua itu merasa jauh lebih nyaman. Sebelumnya, ketika dia melihat teknik akupuntur Kincuan, sehalus air yang mengalir. Selain itu, ada semacam ki abadi, ki suci, yang merupakan kemampuan kitab suci 9 daobat, belum lagi kekuatan dewa dan Buddha, serta ki yang benar. Ketika saatnya tiba, Kincuan akan membutuhkan ki paling lurus di dunia untuk mendetoksifikasi racun. Tidak ada metode jahat yang bisa menghentikannya. Inilah mengapa Kincuan tidak perlu mengetahui semua bahan racunnya. Dia hanya perlu mendetoksifikasi racun. Selanjutnya, Kincuan menusuk alis pria itu dengan jarum. Sangat cepat, hanya dalam beberapa tarikan napas, kelopak mata pria itu bergerak. Dia perlahan membukanya. Itu adalah sepasang mata yang keren dan dewasa. Pria itu sudah sangat tampan, tapi sekarang dia semakin tampan. Pria seperti itu sangat menarik bagi wanita. Sedikit kebingungan muncul di matanya. Dengan sangat cepat, dia melihat lelaki tua itu, ayah. Dia berteriak kaget. Anak bodoh. Mata lelaki tua itu agak merah. Dia tampak tenang tetapi semua orang tahu bahwa lelaki tua itu sebenarnya sangat emosional. Jangan bergerak dulu. Biarkan aku membantumu mendetoksifikasi racun sebelum kamu bergerak, kata Kincuan. Sebenarnya, pria itu sangat lemah sehingga dia tidak bisa bergerak dalam waktu singkat. Dia menggunakan Ritesky untuk mendetoksifikasi racun secara perlahan. Proses ini berlangsung lama, butuh 4 jam penuh. Ketika Kincuan sangat lelah hingga berkeringat di sekujur tubuhnya, dia akhirnya membersihkan semua racun di tubuhnya. Orang tua, racunnya telah sepenuhnya didetoksifikasi. Sebentar lagi, aku akan membantunya mengkonsolidasikan tubuhnya dan dia akan segera pulih. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Tidak cocok baginya untuk tinggal di sini. Terlalu dingin, kata Kincuan. Oke, oke, kata lelaki tua itu sambil mengulurkan tangan untuk menggendong putranya. Tetapi pada saat itu, pria sebelumnya bergegas maju. Orang tua, biarkan aku melakukannya. Biarkan aku membawa paman keluar. Mereka berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Di luar cerah. Udara dingin dari sebelumnya menghilang seketika. Pria itu memandangi langit di luar dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kincuan menatap pria itu. Ini adalah seorang pria dengan sebuah cerita. Dia tampak membawa banyak barang di punggungnya. Setelah keluar, mereka beristirahat sejenak. Kincuan menggunakan aku puntur pada pria itu dan mengeluarkan sepotong daging yang sudah dimasak. Baunya sangat enak karena banyak orang yang niler karenanya. Pria itu pulih dengan sangat cepat. Dengan aku puntur dan aksesori untuk mengisi kembali energinya, dia baik-baik saja. Namun, mungkin butuh setidaknya 10 hari hingga setengah bulan agar kekuatannya pulih. Dr. Saleh sebelumnya dengan hormat berkonsultasi dengan Kincuan tentang beberapa masalah medis. Kincuan tidak pelit tapi sayangnya, Kincuan mengandalkan tubuhnya sendiri, mata dewa emas, kekuatan para dewa, kekuatan naga, kekuatan yin yang, kebenaran, dan energi suci. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengajar mereka dalam jumlah terbatas. Sangat cepat, mereka berenam pergi. Kincuan belum mendapatkan buah bulan purnama, jadi dia belum bisa pergi. Apalagi kondisi pria itu belum stabil. Orang tua itu mungkin juga tidak akan mengizinkannya pergi. Orang tua itu tahu bahwa Kincuan ada di sini untuk buah bulan purnama. Oleh karena itu, setelah yang lain pergi, dia menyerahkan sebuah kotak batu giyok ke Kincuan. Dia membukanya dan ada 50 buah bulan purnama di dalamnya. Hanya ada satu setiap 10 tahun. Butuh 500 tahun untuk mendapatkan 50. Seharusnya hanya itu yang dimiliki lelaki tua itu. Terima kasih, Pak Tua. Kincuan tersenyum. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, nak. Aku punya barang lain untukmu yang mungkin lebih cocok untukmu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengeluarkan pil emas dari biji sesawi. Pil kerajaan emas naga leluhur. Kincuan mengenalinya sekilas dan secara alami sangat gembira. Oleh karena itu, Kincuan tidak berdiri di atas upacara dan menerimanya secara langsung. Terima kasih, Pak Tua. Benda ini sangat berguna bagiku. Haha, bagus kalau itu berguna. Orang tua itu juga sangat senang. Pil kerajaan emas naga leluhur ini adalah atribut kayu. Kincuan sangat senang. Jumlah mereka terlalu sedikit dan masing-masing akan sangat menguntungkannya. Sekarang, dia bisa dengan cepat mencapai setengah langkah ke alam sage. Dengan Ancestral Dragon Golden Royal Pil ini, dia mungkin bisa menerobos ke alam sage. Alam sage, Kincuan sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. 1306 Karena dia tidak melakukan apa-apa, Kincuan berencana untuk tinggal bersama lelaki tua itu selama beberapa hari. Lingkungan di sini sangat menakjubkan dan energi spiritual di sini sangat menakutkan. Orang tua itu tidak memperlakukan Kincuan sebagai orang luar. Baginya, kebaikan Kincuan sangat besar. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh putranya untuk tidak melupakan Kincuan. Selama Kincuan membutuhkan bantuan, dia akan membantu apapun yang terjadi, bahkan jika dia kehilangan nyawanya. Itu karena Kincuan menyelamatkan nyawanya. Orang tua itu adalah orang yang sentimental. Pria itu setuju tanpa ragu-ragu. Ini membuat Kincuan merasa sedikit tak terlukiskan. Dia datang untuk meminta buah bulan purnama dan menyelamatkannya hanyalah sebuah syarat. Sekarang pihak lain telah membayarnya, itu lebih dari yang dia bayarkan. Tapi meski begitu, sepertinya itu tidak cukup. Orang tua, kamu memberiku buah bulan purnama dan memberiku banyak. Kamu tidak harus melakukan ini, aku tidak berani menerimanya. Kincuan berkata dengan cepat. Itu hanya harta duniawi. Saya hanya punya satu anak laki-laki. Tuan, dia tidak akan bisa melepaskannya, jadi dia mungkin akan diracuni lagi di masa depan. Ketika saatnya tiba, saya harap Anda bisa membantu saya lagi. Aku mengandalkanmu, kata lelaki tua itu. Kincuan tercengang dan menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, selama aku bisa membantu, aku akan melakukannya. Aku akan membuat sesuatu untukmu dan paman, itu bisa digunakan untuk menangkal racun. Mata lelaki tua itu berbinar, saya punya bahan penolak racun khusus di sini, lihatlah. Tanpa sadar, cara mereka berbicara satu sama lain telah berubah. Ini adalah batu surgawi roh suci. Itu seputih salju seperti batu giok dan seukuran kepala manusia. Itu adalah bahan penolak racun bermutu tinggi. Dengan item seperti itu, seseorang akan mampu menangkal racun. Pria itu mengenakan kunci batu di lehernya. Jika bukan karena itu, dia mungkin tidak akan dibekukan oleh lelaki tua itu. Ketika Kincuan melihat ini, dia tertawa, barang bagus. Ketika saya membuatnya, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu kebal terhadap semua racun, tetapi bahkan racun yang paling kejam pun tidak akan dapat membunuh saya. Selanjutnya, Kincuan tidak langsung berhasil. Sebaliknya, dia pergi ke rumah es. Kincuan bersiap untuk mengasingkan diri. Dengan buah bulan purnama, pil kaisar emas naga leluhur, dan pil, Kincuan siap untuk dicoba. Kamu ingin menerobos, kan? Ini untukmu. Orang tua itu benar-benar punya banyak persediaan. Ketika Kincuan melihat apa yang diberikan lelaki tua itu kepadanya, matanya tidak bisa tidak menyala. Itu adalah sajadah. Aku juga tidak tahu apa itu, tapi kemungkinan menerobos setidaknya akan berlipat ganda jika kamu menggunakannya, bahkan mungkin lebih. Aku akan memberikannya padamu. Pria tua itu tersenyum. Penatua Kincuan sangat ingin berpisah dengannya. Dia rela berpisah dengan apapun. Sajadah ini akan diperebutkan oleh banyak orang. Bahkan di mata eksistensi maha kuasa itu, itu adalah harta yang tiada taranya. Aku benar-benar tidak bisa menerima hal sebaik itu dari lelaki tua itu, kata Kincuan buru-buru. Dia sudah tahu apa itu. Orang tua itu tidak tahu, tapi dia tahu. Sajadah bodi. Ini ditenun dari cabang-cabang pohon bodi. Selain itu, itu bukan hanya tenunan biasa. Itu berisi 81 desain roh dan seni Taois. Kincuan benar-benar tidak tahu siapa yang bisa begitu boros membuat sesuatu seperti ini. Legenda mengatakan bahwa Sang Buddha pernah memahami 3000 Tao Agung di bawah pohon bodi dan langsung naik ke surga. Tentu saja, bagi Sang Buddha, pohon bodi bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah Buddha sendiri. Namun, kontribusi pohon bodi tidak luput dari perhatian. Tikar sembahyang bodi ini tidak sebagus pohon bodi, tapi itu pasti artefak dewa. Itu bisa memungkinkan seniman bela diri untuk menikmati manfaat tanpa akhir. Cuaner, jika kamu memperlakukan aku dan putraku sebagai teman, maka terimalah. Kata orang tua itu. Kincuan mengambilnya dan menganggupkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Dia tidak berdiri di atas upacara. Dia akan membalasnya di masa depan. Dia telah menyelamatkan putranya, dan lelaki tua itu merasa dia tidak bisa membalas kebaikan ini. Sebelum Kincuan memasuki arrai, dia telah memasang pintu arrai kecil yang tersembunyi di kediaman Gong Yui. Itu adalah lorong menuju rumah S tempat dia mengasingkan diri. Mudah bagi Kincuan untuk mengatur susunan teleportasi jarak pendek. Seseorang seharusnya tidak tega menyakiti orang lain, tetapi dia harus waspada. Dia meninggalkan Gong Yui di sini sendirian. Terlebih lagi, lelaki tua ini memiliki musuh dengan lelaki ini, jadi Kincuan harus membuat rencana. Setelah semuanya selesai, Kincuan memasuki formasi. Dia mengeluarkan sajadah bodi. Ini adalah artefak dewa. Tidak perlu mengenali master dan siapapun bisa menggunakannya. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa benda ini memiliki kekuatan hidup, terutama bagi Kincuan yang memiliki kehidupan segala sesuatu dan roh tumbuhan. Dia perlahan memelihara tikar sembah yang bodi, dan dengan sangat cepat, ada sedikit hubungan antara dia dan tikar itu. Itu seperti bentuk kedekatan. Perubahan kecil ini membuat Kincuan merasa segar, segar, dan segar. Itu adalah kenyamanan yang tak terlukiskan. Itu adalah perasaan terjaga, segar, dan berenergi. Dia mengeluarkan buah bulan Purnama. Itu seperti batu giyok putih dan memiliki aroma yang harum. Itu seukuran kepalan tangan dan mengeluarkan energi spiritual yang kuat. Kincuan menggigitnya. Rasanya benar-benar renyah, dan sarinya mengalir ke tenggorokannya. Sangat cepat, buahnya menghilang. Energi dingin mengalir melalui tubuhnya. Kemanapun berlalu, kotoran dan masalah kecil benar-benar menghilang. Tidak heran buah bulan Purnama memiliki efek menstabilkan fondasi seseorang. Itu benar-benar terjadi. Eh, energi dingin di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Efek menstabilkan fondasi seseorang telah diremehkan. Tidak heran bahkan ahli bijak pun ingin meminta buah bulan Purnama. Namun, dia tidak tahu seberapa efektif itu bagi para ahli sage. Dia akan membiarkan Gong Yu Yi mencobanya nanti. Engah, suatu hari nanti, Kincuan telah menembus ke alam lengkap. Dia berada di alam lengkap semi bijak. Namun, energi dingin ini tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Buah bulan Purnama adalah buah suci bagi ahli semi sage puncak. Itu bisa sangat menstabilkan fondasi seseorang. Selain itu, itu memungkinkan seseorang untuk menembus dua alam, lengkap dan lengkap. Buah bulan Purnama dapat memungkinkan ahli semi bijak puncak untuk menerobos ke alam lengkap semi bijak. Namun, buah bulan Purnama perlahan akan menstabilkan fondasi pengguna. Fondasi Kincuan sudah sempurna. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan akan sangat berkurang. Jika orang lain menggunakan buah bulan Purnama, mereka mungkin harus menjalani pelatihan tertutup selama beberapa bulan. Namun, waktu Kincuan akan sangat berkurang. Namun, itu masih akan memakan waktu hampir seminggu. Selain itu, yayasan Kincuan akan menjadi hampir sempurna. Ini menantang surga. Tidak masalah seberapa bagus bakat atau bakat bawaan seseorang. Mustahil untuk berkultivasi tanpa jejak retakan di fondasi seseorang. Retakan ini seperti retakan di gedung tinggi. Mereka mungkin tidak berpengaruh untuk waktu yang lama. Namun, retakan ini secara bertahap akan meningkat. Dan, mereka akan dibatasi setelah mencapai ketinggian tertentu. Kemudian, mereka tidak akan mampu menanggungnya lagi. Kalau tidak, retakan ini akan runtuh. Hal yang sama berlaku untuk fondasi seseorang. Ranah yang lebih tinggi adalah, sama dengan ketinggian sebuah bangunan. Oleh karena itu, fondasi yang tidak stabil akan membatasi ranah kultivasi seorang ahli. 1307. Dengan buah bulan purnama, Kincuan tidak perlu khawatir yayasannya tidak stabil untuk waktu yang lama. Mayoritas seniman bela diri tidak akan mampu menyelesaikan masalah dasar mereka. Ini juga salah satu alasan penting mengapa kekuatan tempur para seniman bela diri berbeda. Waktu berlalu hari demi hari, Kincuan sedang duduk di atas sajadah. Dia merasa sangat segar dan pikirannya sangat jernih. Barang bagus, sajadah ini bagus banget. Namun, orang yang menggunakannya di masa lalu tidak akan memiliki efek seperti itu. Lagi pula, dia telah menggunakan dao semua makhluk hidup untuk menjalin hubungan dengan roh tumbuhan. Ini mirip dengan efek dari benda suci yang mengenali tuannya. Ini juga alasan mengapa efeknya begitu hebat. Kekuatan Kincuan meningkat. Buah bulan purnama mengandung esensi bulan yang kuat. Itu bisa membuat kekuatannya meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, itu bisa menstabilkan fondasinya. Di antara para prajurit, kecepatan peningkatan dan stabilitas yayasan berbanding terbalik. Semakin lama seseorang tinggal di alam, semakin stabil fondasinya. Ini adalah aturan normal yang tidak bisa diubah. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, fondasinya secara alami akan stabil. Namun, umur seseorang terbatas. Mustahil untuk tetap stagnan di dunia. Lagi pula, semakin kuat, semakin tinggi ranahnya, semakin banyak belenggu yang bisa dipatahkan. Oleh karena itu, umur seseorang juga akan meningkat. Oleh karena itu, seseorang akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar cara bela dirinya sendiri. Karena itu, pengejaran kecepatan akan mengarah pada fondasi yang tidak stabil. Ini pada akhirnya akan membatasi penanaman cara bela diri. Selain itu, sangat sulit untuk diubah. Masalah fondasi selalu menjadi masalah pelik. Ini adalah aturan jalan agung. Sangat sulit untuk dihancurkan. Namun, buah bulan purnama dapat melanggar aturan dan mematahkan jalan surgawi dari puncak paruh ke lingkaran penuh. Ini juga alasan mengapa buah bulan purnama begitu berharga. Suatu hari, dua hari, kekuatan kincuan meningkat pesat. Mungkin karena sajadah bodi, kecepatannya sangat cepat. Dia menerobos setiap gerbang suan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Seolah-olah para dewa membantunya. Di hari kelima, engah. Kincuan menerobos lagi. Dia sekarang berada di alam setengah bijak. Apalagi arus bening di tubuhnya sudah mulai berkurang. Itu perlahan menstabilkan alam setengah bijak. Kekuatan besar mengalir di tubuhnya. Perasaan kuat ini mengejutkan dan mengejutkan kincuan. Ini hanya alam bijak setengah langkah. Bagaimana dengan alam bijak setengah langkah atau alam bijak? Kincuan bersemangat hanya dengan memikirkannya. Pengejaran kekuatan manusia tidak ada habisnya, jadi tidak ada yang mengeluh tentang menjadi kuat. Sehari kemudian, aliran jernih itu menghilang dari tubuh kincuan. Dan, kekuatannya dapat dianggap telah stabil dalam kesempurnaan alam sage setengah langkah. Awalnya, kincuan bersiap untuk menggunakan ramuan yang memungkinkannya menembus alam bijak setengah langkah. Namun, dia memutuskan untuk menunggu sebentar. Bagaimanapun, dia baru saja menembus dua alam bahkan jika kultifasinya telah stabil. Dia berjalan keluar. Itu damai di luar. Begitu dia keluar, dia melihat Gong Yu Yi tidak jauh. Dia sepertinya menjaga pintu masuk gua es bawah tanah. Melihat kincuan kembali, Gong Yu Yi berjalan dengan gembira. Dia menerobos. Melihat wanita yang tersenyum itu, kincuan menganggup dan melangkah maju untuk memeluknya. Seperti teman, seperti orang kepercayaan. Gong Yu Yi tersenyum dan berjingkat untuk mencium pipi kincuan. Kincuan tersenyum. Kehangatan di wajahnya sangat menawan. Namun, kincuan tidak berani mengambil inisiatif. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia ingin memberi Gong Yu Yi lebih banyak pilihan. Orang dungu. Kata Gong Yu Yi dan berbalik untuk berjalan kembali. Kincuan berdiri di sampingnya dan tersenyum padanya. Wanita cemberut itu adalah wanita dewasa, cantik, dan seksi. Kincuan sangat mengagumi dirinya sendiri dan kemauannya. Apa yang kau tertawakan, bocah? Gong Yu Yi berkata dengan tidak sabar. Kincuan mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di bahunya seperti mereka adalah saudara laki-laki. Aku belum makan selama beberapa hari. Ayo, temani aku makan. Kincuan tersenyum. Gong Yu Yi menganggup dan mereka berdua berjalan kembali ke halaman kecil mereka. Ada tiga halaman di rumah lelaki tua itu. Yang di depan adalah yang terbesar sedangkan yang di belakang adalah yang terkecil. Kincuan dan Gong Yu Yi tinggal di halaman terakhir. Pria dan pria tua itu tinggal di halaman depan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, mereka melihat ke langit. Saat itu baru lewat tengah hari. Tidak ada pria untuk beristirahat dengan pria tua itu. Setelah tidak bertemu selama seminggu, aura pria itu semakin luar biasa. Dia memberikan perasaan bahwa dia adalah raja dunia. Mereka secara alami senang melihat Kincuan. Mereka bertukar salam. Cuan, R, kalian sudah di sini cukup lama. Kembalilah. Aku tidak akan menahan kalian lagi. Pria tua itu tersenyum. N, Pak tua, aku akan membantu kalian membuat penawarnya dua hari kemudian. Kata Kincuan. Kamu bisa melakukannya di masa depan. Kembali dulu. Pria tua itu berkata dengan tenang. Semakin tenang dia, semakin Kincuan merasa ada yang tidak beres. Karena lelaki tua yang meminta mereka pergi itu tidak normal. Karena itu, Kincuan tersenyum pada lelaki tua itu. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, aku tidak akan pergi. Nancang racun naga akan datang. Akan sangat terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Orang tua itu berkata tanpa daya. Nancang racun naga. Kincuan menatap lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Racun dari sebelumnya milik naga racun nancang. Dia adalah eksistensi yang menyebabkan ketakutan di dunia surga selatan. Sekarang dia telah mendapatkan seuntai warisan dewa iblis. Dia menyebut dirinya iblis racun nancang dan bergabung dengan iblis nancang sekte. Orang tua itu berkata tanpa daya. Kincuan mengerutkan kening. Apakah ada kuil di dunia surga selatan? Ada. Mereka adalah musuh dengan sekte iblis nancang. Mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri di dunia langit selatan. Sekarang sekte iblis nancang kuat. Hanya rumah Raja Rilem yang bisa menekan mereka. Kali ini seorang pria yang berbicara. Apakah kamu di kuil nancang? Kincuan bertanya. Pria itu tertegun. Jadi kamu sudah tahu? Kincuan sudah tahu bahwa pihak lain adalah pewaris dewa perang ketika dia merawatnya. Dia hanya tidak mengatakannya. Aku juga pewaris dewa perang. Karena sudah seperti ini, aku tidak bisa pergi. Mari kita hadapi bersama. Kapan naga racun nancang akan tiba? Kincuan merasa situasinya mendesak. Besok pagi paling lambat, kata orang tua itu. Kincuan menganggup dan pergi. Siapkan susunannya. Tidak ada cukup waktu, tetapi dia masih perlu menyiapkan susunan skala kecil. Dia harus bisa melakukannya tepat waktu. Adapun item penolak racun, dia tidak membutuhkannya sekarang. Dengan Kincuan di sekitar, tidak perlu untuk itu. Dia hanya bisa memperbaikinya setelah masalah ini selesai. Kecepatan dia mengatur Array sangat cepat. Tidak ada yang bisa membantunya. Untungnya, menyiapkan Array tidak sulit bagi Kincuan. Namun, untuk memastikan susunan itu tetap bisa digunakan, ia baru menyelesaikan prasasti batu itu pada hari kedua. Kincuan sangat puas. Dia melepaskan Array Deforing Beast dan menyuruh semua orang untuk tidak meninggalkan Array. Pada hari kedua, saat matahari sudah tinggi di langit, sekelompok orang muncul. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berpakaian hitam. Usianya mendekati paruh baya. Dia tidak bisa dianggap tampan, tapi dia juga tidak jelek. Namun, dia mengeluarkan perasaan tidak nyaman. Auranya sangat dingin dan aneh. Tatapannya membuat orang merasa kedinginan dan tidak nyaman hanya dengan pandangan sekilas. Itu terlalu beracun, terlalu jahat. 1308. Pria itu berdiri di depan pintu dan memandangi rumah itu dengan mata menyipit. Ouyang Junge, ini adalah tempat yang bagus untukmu bersembunyi. Meskipun kamu diracuni olehku dan pasti akan mati, aku tidak ingin kamu hidup seperti ini lagi. Suara pria itu feminin dengan sedikit ketajaman. Itu agak metalik, menusuk gendang telinga orang. Suaranya tidak keras, tapi jelas ditransmisikan jauh. Orang tua, Kincuan, dan pria itu. Baru sekarang Kincuan tahu bahwa pria itu bernama Ouyang Junge. Meskipun mereka dipisahkan oleh formasi, itu tidak mempengaruhi pandangan dan suara satu sama lain. Namun, begitu mereka memasuki formasi, semua yang ada di depan mereka akan menghilang. Hem, tidak mati. Poison di menancang kaget saat melihat Ouyang Junge. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia sangat jelas tentang racunnya sendiri. Tanpa mengetahui penawarnya, akan sangat sulit untuk menyembuhkannya. Racun ini adalah salah satu racun yang paling dibanggakan oleh Poison di menancang. Racun ini terbuat dari 360 bahan yang digabungkan menjadi satu. Proses pemurniannya rumit. Untuk menyembuhkan racun ini, dia tidak memiliki kepercayaan 100% meskipun dia adalah penemunya. Karena itu, dia hanya akan menggunakan racun ini ketika pihak lain pasti akan mati. Tapi sekarang, seseorang bisa menyembuhkan racunnya. Ini membuatnya tidak bisa mempercayainya. Seolah-olah dia telah melihat monster yang menakutkan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Poison di menancang agak bingung. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Di dunia surga selatan, Poison di menancang mungkin bukan yang terkuat. Tapi dia tidak akan kalah dari siapapun dalam hal racun. Mereka yang menggunakan racun semuanya adalah dokter jenius. Mereka bisa menyakiti orang dan menyelamatkan orang. Kecuali ada orang gila yang hanya mempelajari racun dan tidak peduli dengan racun terkuat. Mereka bahkan tidak memiliki penawarnya. Orang-orang ini gila karena begitu mereka diracuni. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri. Jika kita tidak perlu takut dengan racun mereka, bisakah kita membunuh mereka? Kincuan bertanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Nancang racun-racun ini tidak hanya pandai meracuni. Dia juga sangat kuat. Tanpa racun, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Bagaimana jika kekuatan kita meningkat sepuluh kali lipat? Kincuan bertanya lagi. Pria tua itu gemetar dan menatap Kincuan. Jika itu masalahnya, saya memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka sendirian. Kincuan langsung memberikan posisi dewa sebelas bunga kepada lelaki tua itu. Mata pria tua itu melebar. Sungguh posisi dewa formasi yang kuat dan murni. Benar-benar tak terbayangkan. Di dunia tanpa batas, ada segala macam hal aneh. Meski lelaki tua itu terkejut, dia masih bisa menerimanya. Di dunia ini, apapun situasinya, itu bisa diterima. Ayah, Ouyang Junge berkata dengan cemas. Saudaraku, kamu bisa pergi dan membantu orang tua itu. Kincuan memberikan posisi dewa sebelas bunga kepada Ouyang Feng Junge. Yang diracuni adalah Ouyang Junge, dan yang marah tentu saja adalah Ouyang Junge. Tentu saja, lelaki tua itu juga marah. Lagi pula, yang diracuni adalah putra satu-satunya. Bisa dikatakan nyawanya terselamatkan kali ini. Jika bukan karena kemunculan Kincuan, tulang tuanya mungkin akan terkubur di sini, dan putranya akan mati. Perasaannya terhadap Kincuan tak terlukiskan. Selama Kincuan menginginkan sesuatu, selama dia bisa memilikinya, dia akan memberikannya. Lima Elemen Formasi Buda Suci Kursi Kayu Dengan semangat tanaman dan esensi dari kursi kayu, kemampuannya untuk menghindari racun sangatlah kuat. Selain itu, formasi Buda Suci lima elemen itu sendiri sangat kuat. Serang, kelilingi orang tua itu, aku akan menangani Junge. Oyson Dimen nancang langsung berkata. Kelompok mereka menyerbu ke dalam formasi. Eh! Oyson Dimen nancang tertegun dan berteriak, berhenti. Sebenarnya, beberapa dari mereka sudah menyadarinya, tapi meski begitu, empat dari sepuluh dari mereka menghilang ke dalam formasi. Tidak ada suara sama sekali. Pembentukan Sebenarnya ada formasi. Saat mereka tertegun, Kincuan membuka pintu. Kemudian, lelaki tua itu dan Ouyang Junge menyerang dan membuat mereka lengah. Hanya dalam satu gerakan, tiga lainnya mati. Awalnya ada enam, tetapi dalam sekejap mata, tiga menghilang. Ekspresi Poison Dimen nancang berubah. Kali ini, mereka bukan seniman bela diri biasa. Mereka adalah Sein Rilem, bukan kubis. Mereka dipotong begitu saja. Kincuan menarik Gong Yu Yi dan berjalan keluar. Kali ini, dia akan membuat mereka semua tinggal di sini. Dia mengeluarkan tabu perul dan menembakkannya. Dia tidak ingin memberi mereka kesempatan. Sebenarnya, Poison Dimen nancang tidak berpikir untuk melarikan diri. Dia tidak khawatir bahkan jika dia ditinggal sendirian. Dia percaya diri. Tubuhnya dipenuhi racun dan dia kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk membuatnya tinggal. Tapi melihat pihak lain menggunakan tabu perul, dia merasa tidak nyaman. Mengaum. Seekor Marten hitam diok muncul. Kincuan melihat bahwa itu adalah keberadaan Sein Rilem dan itu adalah binatang yang sangat beracun. Marten abadi racun. Begitu cepat, itu seperti aliran cahaya hitam. Poison Immortal Marten ini mirip dengan Formation Deforming Beast. Mereka bukan Treasure Beast, tapi selain fakta bahwa mereka tidak bisa mencari harta karun, kemampuan mereka yang lain kurang lebih sama dengan Treasure Beast. Mereka bahkan memiliki racun tambahan. Itulah mengapa jenis binatang iblis ini juga dikenal sebagai harta karun. Mereka adalah eksistensi yang mirip dengan harta karun, dan tidak kalah dengan harta karun. Sein Rilem Poison Immortal Marten terlalu menakutkan. Itu dibebankan ke orang tua itu. Kincuan menggunakan tekanan surgawi mata dewa dan kemarahan mata dewa. Pada saat yang sama, pagoda tujuh lantai dari kemampuan pencegahan Zen Yau Sian dapat mengurangi kemampuan binatang iblis dan ras iblis sebesar 10 persen. Rage of the God Eye bisa sangat mengurangi kecepatan seseorang. Adapun soul shock, itu bisa menyebabkan target panik dan merasa tidak nyaman, mengurangi kekuatan tempur seseorang. Kecepatan lelaki tua itu ditingkatkan oleh Kincuan, jadi dia sangat cepat. Namun meski begitu, sulit baginya untuk memblokir Poison Immortal Marten. Untungnya, setelah dilemahkan oleh Kincuan, Poison Immortal Marten jauh lebih lambat, sehingga lelaki tua itu bisa mengelak. Orang tua, mari kita urus hal kecil ini. Kincuan tersenyum. Ketika Kincuan melihat sesuatu yang baik, jika itu ada di tangan seseorang yang tidak disukainya, maka dia pasti akan merebutnya kembali. Secara kebetulan, Gong Yu Yi tidak memiliki binatang jinak yang cocok, jadi ini bisa menjadi hadiah untuknya. Tungku kekacauan. Treasure Beast Dragon Leopard Beast dan Treasure Beast Diamond rat diam-diam keluar untuk memblokir dan bersiap untuk Kincuan. Kincuan telah menggunakan tabu pearl sebelumnya. Jadi tidak ada yang bisa pergi. Selain itu, tempatnya tidak besar, jadi akan lebih mudah bagi Kincuan untuk menggunakan beberapa kemampuannya. Misalnya, Golden Dragon Finn. Anggur naga emas raksasa mampu membatasi ruang yang sangat besar. Oleh karena itu, Kincuan telah melepaskan Golden Dragon Finn terlebih dahulu sesuai dengan tekanan tuan-tua. Pada saat yang sama, dia bisa menemani serangan tuan-tua, memaksa poison dimenancang untuk menghindar dalam keadaan menyesal. Adapun tiga lainnya, dua di antaranya telah dibunuh oleh Ooyang Junge. Yang tersisa sudah ketakutan, dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Tetapi pada saat ini, Kincuan tidak peduli. Dia ingin menggunakan poison immortal Martin untuk memprovokasi poison dimenancang. Poison dimenancang sangat kuat, teknik gerakan dan posisinya terlalu kuat, jadi dia masih bisa bertahan. Selain itu, dia memiliki beberapa racun binatang dan binatang iblis, jadi bahkan jika dia menghadapi orang tua yang didorong, dia tidak akan kalah. Apalagi, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Tapi yang lain sudah mati, dan ini membuatnya sangat marah, sangat marah. 1309. Harapan Poison Devil Nancang tampaknya segera menjadi kenyataan. Menurutnya, dengan kemampuan poison immortal Martin, membunuh Kincuan dan Gong Yu Yi akan terlalu mudah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Keduanya sebenarnya mampu menghindari serangan poison immortal Martin dengan kecepatan yang berbahaya. Racun poison immortal Martin ada di giginya dan kemudian memuntahkan racun. Bagian cakarnya yang tajam juga beracun. Cakarnya yang tajam bisa menghancurkan batu dan menghancurkan logam, tapi sayangnya tidak bisa menyentuh manusia. Setelah kecepatan Kincuan sangat berkurang, Poison immortal Martin tidak dapat mengejar kecepatan Kincuan dan Gong Yu Yi. Keduanya memiliki amplifikasi Arai dan posisi Dewa Arai. Selain itu, kecepatan Kincuan sudah sangat cepat, dan dia memiliki kemampuan mendalam angin. Kecepatannya tidak lebih lambat dari beberapa ahli Sagerilem. Dengan amplifikasi formasi Arai, tabel telah berubah. Tungku kekacauan primal. Bang, bang. Kincuan mengetuknya, dan suara aneh itu membuat Poison immortal Martin gelisah. Namun, Kincuan masih belum menggunakan teknik Demon Suppression dengan segera. Kincuan masih tidak yakin tentang tingkat keberhasilan teknik penindasan iblis. Dia ingin melemahkan kesabaran Poison immortal Martin dan menemukan kesempatan yang cocok untuk menggunakan teknik Demon Suppression. Dengan begitu, tingkat keberhasilan akan meningkat pesat. Mencicit-mencicit. The Poison immortal Martin mengeluarkan tangisan sedih. Kincuan melindungi Gong Yu Yi saat dia mundur, tetapi beberapa racun mendarat di God of War Armor Kincuan. Kincuan dibungkus erat oleh God of War Armor, dan hanya wajah dan tangannya yang terlihat. Racunnya berterbangan, dan Kincuan memeluk Gong Yu Yi, melindunginya dalam pelukannya. Sementara itu, Kincuan berbalik, menggunakan punggungnya untuk menerima racun. Racunnya sangat kuat, tetapi ketika mendarat di Vajra God of War Armor, tidak ada reaksi apapun. Vajra God of War Armor masih sangat kuat, dan sangat sulit bagi racun untuk merusaknya. Kincuan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke Primal Chaos Furnace. Dia tidak khawatir itu akan rusak. Kekerasan Primal Chaos Furnace membuat Kincuan curiga bahwa itu tidak bisa dihancurkan. Berdengung. Tunku Primal Chaos memiliki efek jera pada binatang iblis. Kali ini, suaranya sangat keras. Bahkan manusia akan terkejut, apalagi binatang iblis. Ini adalah pencegah yang secara khusus ditargetkan pada binatang iblis. Dalam sekejap, Immortal Venomous Martin menjadi lamban. Mungkin sedikit waktu ini tidak berguna bagi banyak orang, karena membunuh poison Immortal Martin sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika seseorang ingin melarikan diri, sedikit waktu ini tidak cukup. Namun, Kincuan menggunakan waktu ini untuk melepaskan kemampuan kuat dari pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian. Penindasan Setan. Aura yang sangat kuat menyebar dan langsung berkumpul di tubuh Venomous Immortal Martin. Berderak. Poison Immortal Martin mengeluarkan teriakan panik dan melengking. Pada saat yang sama, ekspresi Poison Devil nancang berubah drastis. Dia menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Immortal Venom Martin. Itu adalah binatang iblisnya, tapi itu benar-benar kehilangan kontak dengannya. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu bukan hewan jinaknya. Binatang iblis yang dia jinakkan sebenarnya dilucuti oleh orang lain. Ini terlalu menakutkan. Venomous Immortal Martin adalah binatang iblis yang paling berharga dan kuat yang paling dia banggakan. Itu adalah kartu trufnya, rekannya yang setia, dan hartanya. Selama Venomous Immortal Martin ada, dia akan berani melawan siapapun di dunia surga selatan. Tapi sekarang, itu hilang. Tidak, aku harus merebutnya kembali. Kincuan tersenyum. Penindasan iblis itu sukses. Kemampuan penindasan iblis yang kuat terlalu tirani. Bahkan binatang iblis yang mengenali tuannya bisa dilucuti dengan paksa. Pada saat ini, Venomous Immortal Martin sangat lemah. Kincuan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia segera meraih tangan Gong Yu Yi dan menggigitnya. Jari Gong Yu Yi digigit Kincuan. Kemudian, dia menekannya di kepala Venomous Immortal Martin dan mulai menjinakannya dengan paksa dan mengukir tanda. Berat, kamu berani. Iblis racun nan Chang terkejut. Jika Venomous Immortal Martin berhasil mengenalinya sebagai tuannya, dia akan tamat. Dia tidak punya cara untuk melepaskannya. Lebih jauh lagi, begitu dia mengenalinya sebagai tuannya, Venomous Immortal Martin akan segera membalas. Jika dia mati di tangan Venomous Immortal Martin miliknya, dia pasti tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Orang tua itu secara alami memblokir poison devil nang Chang. Saat ini, Ouyang Junge telah menyelesaikan pertarungannya dan datang untuk membantu lelaki tua itu. Untuk sesaat, kedua belah pihak menemui jalan buntu lagi. Adapun Kincuan, dia tidak terlalu peduli dan meningkatkan kecepatan ukiran. Secara keseluruhan, itu cukup lancar dan cepat. Namun, ukirannya terlalu panjang. Waktu berlalu dengan lambat. Venomous Immortal Martin saat ini dalam kondisi lemah. Kekuatannya kurang dari 20 persen, jadi tingkat keberhasilan menjinakannya secara alami jauh lebih tinggi. Hadiah ini adalah yang terbaik untuk Gong Yu Yi. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak membutuhkannya. Dia akan segera menerobos ke alam bijak. Pada saat itu, kedua harta karunnya juga akan menjadi orang bijak. Setelah seperempat jam, akhirnya, penjinakan berhasil. Kincuan dengan cepat bergabung dalam pertempuran karena dia menyadari bahwa lelaki tua itu dan Ouyang Junge telah diracuni. Jika bukan karena kekuatan dan formasi kuat mereka, mereka pasti sudah lama jatuh. Kincuan, yang bergabung dalam pertempuran, langsung menyuntikkan jarum ke keduanya. Dalam sekejap, perasaan tidak nyaman bahwa mereka berdua telah menghilang. Dengan tambahan Kincuan, pertempuran itu sudah sepihak. Kemampuan dukungan Kincuan sekarang sangat kuat. Lagi pula, Golden Dragon Finn juga merupakan ancaman bagi alam bijak. Tiba-tiba, bayangan hitam bergabung dalam pertempuran. Martin abadi berbisa. Kincuan tertawa saat melihat ini. Posisi Dewa Sebelas Bunga dan posisi Dewa Formasi digunakan pada Venomous Immortal Martin. Poison Devil Nancang langsung terpana. Sejak kapan binatang iblisnya menjadi begitu kuat? Perubahan macam apa ini menjadi sepuluh kali lebih kuat? Uh! Salah satu telinga Poison Devil Nancang menghilang. Bajingan, beraninya kamu. Racun Iblis Nancang diracun. Benar, dia diracun. Poison Devil Nancang tidak memiliki penawarnya karena Venomous Immortal Martin adalah binatang iblisnya. Poison Devil Nancang tidak pernah membayangkan bahwa dia akan diracuni oleh Venomous Immortal Martin. Tapi sekarang, dia diracuni. Belum lagi fakta bahwa dia tidak memiliki penawarnya, bahkan jika dia memilikinya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkannya. Dia hanya punya waktu seperempat jam. Racun Iblis Nancang sudah mati. Dia diracun sampai mati oleh Venomous Immortal Martin. Poison Devil Nancang mungkin tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Ini memang terlalu dramatis. Orang tua itu sangat acuh tak acuh. Dia memandang Kincuan dengan rasa terima kasih dan senyum tipis. Lotus Ponjunge sekali lagi berterima kasih kepada Kincuan. Kamu sangat sopan. Kamu tidak memperlakukanku sebagai teman. Kincuan tertawa. Haha, adikku, ini salahku. Biarkan aku membersihkan tempat ini dulu. Ouyang Junge tersenyum dan pergi. Kincuan berjalan ke arah Gong Yui. Gong Yui dengan senang hati memeluk Venomous Immortal Martin. Dia sepertinya sangat menyukainya. Kincuan, kamu sangat baik. Gong Yui berkata dengan gembira. Kincuan menatap Venomous Immortal Martin. Apakah ini laki-laki? Atau perempuan? Apa yang salah? Gong Yui memeluk erat Venomous Immortal Martin. Kincuan memandangi dada indah yang diremas hingga berubah bentuk. Hanya dengan melihatnya akan menyebabkan darah seseorang mendidih. Tidak ada apa-apa. Kincuan tersenyum dan pergi membantu Ouyang Junge membersihkan medan perang. 1310 Setelah bersih-bersih, semua orang makan malam bersama. Kincuan, datanglah ke kuil. Kemampuanmu dapat banyak membantu kuil. Kamu bahkan bisa masuk tiga besar di dunia langit selatan, kata Ouyang Junge. Aku pasti akan pergi ke kuil, tapi nanti. Apa rencanamu? Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Kincuan. Saya akan kembali ke kuil bersama ayah saya. Meskipun kuil telah runtuh, namun masih memiliki fondasinya, kata Ouyang Junge. Apakah akan ada bahaya dalam perjalanan ke kuil? Kincuan bertanya. Kincuan, aku akan pergi ke kuil dengan orang tua itu dan kemudian aku akan pergi, kata Gong Yui. Kincuan tertegun. Namun, dia dengan cepat mengerti bahwa dia sudah sendirian dan akan pergi. Mungkin sudah waktunya hubungan di antara mereka menjadi dingin dan tenang. Apakah benar-benar cocok bagi mereka untuk bersama? Pergi ke kuil adalah untuk merawat lelaki tua itu dan Ouyang Junge. Sekarang Gong Yui memiliki Celestial Poison Martin, kekuatannya secara alami luar biasa. Tidak banyak orang di dunia surga selatan yang berani menimbulkan masalah baginya. Tidak apa-apa. Tidak ada bahaya di kuil. Gadis, kamu bisa pergi dengan Kincuan. Pria tua itu dengan cepat berkata. Tunggu dua hari lagi. Aku akan memberimu dua hal, kata Kincuan. Oke. Mereka tidak keberatan kali ini. Di malam hari, Gong Yui meringkup di pelukan Kincuan. Dia menutup matanya dan memeluknya. Karena kamu tidak ingin meninggalkanku, jangan pergi. Aku akan menjagamu, Kincuan tersenyum. Siapa peduli. Aku harus pergi. Jika aku benar-benar menyukaimu dan tidak bisa meninggalkanmu, aku pasti akan datang mencarimu, kata Gong Yui dengan serius. Bagaimana jika kamu tidak menyukaiku? Bagaimana jika kamu berubah pikiran? Kincuan tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan menemukanmu dan melupakanmu, Gong Yui tersenyum. Bukankah itu terlalu tidak adil bagiku? Seekor bebek matang terbang menjauh, kata Kincuan, merasa bersalah. Kau bebek, bebek bau. Gong Yui tertawa. Kincuan dengan lembut memeluknya, mencium aromanya, aroma unik seorang wanita. Tidurlah, selamat malam. Kayu bau, kayu besar. Gong Yui bergumam. Keesokan harinya, Kincuan mulai menggunakan batu abadi roh suci untuk membuat liontin penolak racun. Ukiran mesin terbang susunan penolak racun dan jimat penolak racun. Ini bukan tugas yang sulit. Dengan kemampuan Kincuan, hanya butuh satu hari untuk menyelesaikan ukiran itu. Dia telah mengukir total 12 saint spirit immortal seton. Orang tua itu dan Ouyang Junge masing-masing mengambil satu. Kincuan mengenakan satu pada Gong Yui dan dia memeluk leher Kincuan dengan enggan. Mengapa kamu membuat dirimu merasa sangat dirugikan? Bukankah lebih baik bersamaku? Kincuan tertawa. Gong Yui menggelengkan kepalanya. Dia tidak melihat sorot mata Kincuan yang dia cari. Akan selalu ada penyesalan jika dia tinggal di sini. Dia tidak tahu penyesalan macam apa itu. Mungkin takdir yang belum tiba. Kita akan bertemu lagi. Jangan lupakan aku saat lain kali kamu melihatku, atau aku akan menggigitmu. Ini adalah kata-kata terakhir Gong Yui sebelum dia pergi. Kincuan memandangi sosok Gong Yui yang menghilang dan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Tidak peduli apa, yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Gerbang iblis muncul lagi, begitu pula sosok itu. Pangeran Changlan. Ini adalah ancaman dari Kincuan, tetapi bagi Pangeran Changlan, Kincuan adalah iblis dalam dirinya dan dia harus menyingkirkannya. Ini mungkin takdir. Alam suci. Dia harus menerobos ke Saint Rilem secepat mungkin. Saat itu, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung dan memiliki kekuatan mutlak untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat Gunung Bundar, Kincuan bangkit dan pergi. Keluarga Rubah Perak dari Keluarga Rubah Perak Xing Chen kembali tanpa lengan, tapi yang lainnya sudah mati. Ini membuat seluruh keluarga Rubah Perak cemas. Dia adalah seorang ahli, tetapi dia terbunuh dengan mudah. Meskipun mereka tidak yakin apakah pihak lain tahu itu mereka, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Dengan betapa takutnya keluarga itu sekarang, pasti akan ada orang yang melapor untuk berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Beberapa hari yang lalu, kepala Keluarga Rubah Perak memiliki rambut hitam tebal seperti jarum, tapi sekarang semuanya putih. Tiba-tiba, dia merasa bahwa tetua Cui benar. Dia sudah memberikan penjelasan kepada pihak lain, jadi mengapa dia masih begitu bodoh. Ini adalah keputusan yang akan mengirim seluruh Keluarga Rubah Perak ke neraka. Kepala Keluarga, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang mengatakan bahwa dia ingin membunuh mereka berdua? Sekarang Anda bertanya kepada saya apa yang harus kita lakukan? Kepala Keluarga Rubah Perak berteriak pada orang itu. Orang ini adalah salah satu pendukung yang mendukung gagasan membunuh Kin Chuan dan Gong Yui. Selain itu, statusnya juga sangat dipengaruhi oleh Patriar Keluarga Rubah Perak. Kepala Keluarga, yang perlu kita lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk menebus diri kita sendiri. Tidak ada gunanya menyalahkan siapapun, kata seorang lelaki tua. Bicaralah, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kepala Keluarga Rubah Perak bertanya. Mereka tidak akan mengakuinya bahkan jika mereka mati. Dengan sangat cepat, seseorang berkata, Sing Chen kembali dengan lengan hilang. Jika seseorang melihatnya, semuanya akan terungkap. Kami tidak dapat membiarkan siapapun melihatnya lagi. Mendesis. Lengan Sing Chen terluka, jadi dia tidak berpartisipasi dan sedang beristirahat. Untuk sesaat, aula pertemuan itu sangat sunyi. Kepala Keluarga, untuk seluruh keluarga Rubah Perak, setiap orang harus siap untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Kegagalan Sing Chen kali ini sebagian besar disebabkan oleh dia. Dia harus bertanggung jawab atas masalah ini, kata orang lain. Kepala Keluarga, kami tahu keputusan ini tidak mudah, tapi pikirkanlah. Mengorbankan satu orang atau seluruh keluarga. Kepala Keluarga, kita tidak bisa ragu lagi. Kepala Keluarga, itu tidak baik. Sing Chen menghilang, seseorang tiba-tiba masuk dan berkata dengan keras. Kejar dia, hidup atau mati. Kali ini, Kepala Keluarga Rubah Perak tidak peduli lagi untuk berpura-pura. Sebelumnya, dia hanya ingin tampil baik dan benar. Dalam perjalanan pulang, Kincuan hampir melupakan masalah ini. Dia hanya mengingatnya ketika dia melewati Kepala Keluarga Rubah Perak. Namun, dia sendirian sekarang, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, lebih baik kembali dan menunggunya mencapai Saint Rilem. Kemudian, dia akan pergi ke Istana Ilahi dan menyelesaikan masalah ini. Karena Keluarga Rubah Perak berani melakukan ini, mereka harus siap. Dia bukan orang yang akan membunuh tanpa pandang bulu, tetapi mereka yang berhubungan dengan masalah ini seharusnya tidak berpikir untuk melarikan diri. Sekte Naga Ilahi Setelah meninggalkan Sekte Naga Ilahi selama lebih dari setengah tahun, dia merasa seperti telah kembali ke rumah sekali lagi. Mengetahui bahwa Kincuan telah kembali, Fatih, White Light, dan tentu saja, Demon Monarch dan bahkan Elder Yu datang. Ming Ruo Shen sudah pergi bersama ibunya. Kincuan, Fatih, dan White Light semuanya memberinya pelukan. Ketika giliran Raja Iblis, dia secara alami maju untuk memeluknya. Ya, berat badanmu turun, tapi kamu lebih bersemangat, kata Raja Iblis sambil tersenyum sambil membelai wajah Kincuan. Hati Kincuan langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Terkadang, kebahagiaan dan kehangatan sangat sederhana. Sebuah kalimat, atau bahkan pandangan, atau ekspresi bisa melakukannya. Saat ini, dia merasa sangat bahagia, nyaman, dan hangat. Tiba-tiba, dia merasa sangat puas. Dia punya kekasih dan teman. Tempat ini telah menjadi seperti rumah. Tiba-tiba. Terima kasih.